Halo guys, selamat datang di channel R2 disini Oke, pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tips buat para pengguna HP Xiaomi versi MIUI 12 Untuk pengguna Xiaomi yang mengalami lupa privasi sandia di bagian file pribadi seperti ini Nah, jika kita masuk ke folder pribadi, pastikan kita akan dimintain pola ya Terus kalau kita lupa polanya, pilihannya disini satu-satunya hanya ada reset data pabrik Itu kan sayang banget ya, kalau kita harus reset data pabrik Dan disini juga sebenarnya ada cara juga untuk kita memasukkan akun MI Tapi disini saya akan membagikan tips, cara yang lebih mudah Tanpa harus reset pabrik dan memasukkan akun MI Oke, jadi caranya adalah Kita masuk ke pengaturan handphone Lalu kita pilih sandi dan keamanan Dan disini kita masuk ke bagian buka kunci sidik jari Nah, pastikan teman-teman sudah daftarkan sidik jari dulu ya Jadi, biar bisa untuk ngebukanya Nah, setelah masuk Nah, disini kan saya sudah kasih sidik jari saya, sudah saya nama-nama ini Nah, kalau sudah didaftarkan, terus kita aktifkan nih bagian sandi privasi kita nyalakan Nah, setelah dinyalakan seperti ini Kita sudah bisa membuka file pribadi dengan menggunakan sidik jari Nah, jadi contohnya seperti ini Nah, kalau kita masukkan pola, pasti nggak bisa ya, gagal Nah, ini kita tinggal tap sidik jari aja File-nya sudah langsung terbuka Oke, selanjutnya setelah file pribadi tadi sudah bisa dibuka menggunakan sidik jari yang sudah kita daftarkan Sekarang kita bisa mengganti pola Nah, kita kan tadi sudah lupa pola ya Nah, untuk cara menggantinya, yaitu kita masuk ke pengaturan lagi Masuk ke sandi dan keamanan Kita pilih yang sandi perlindungan privasi Nah, disini kan kita tetap dimintain pola ya Cuma kan kita lupa polanya Nah, ini kita bisa buka dengan cara tap sidik jari kita aja Nah, setelah masuk ke menunya seperti ini Ini jangan lupa kita masuk, kita aktifin aja nih semua nih Yang tambahkan akun mie juga kita aktifin Terus kan tadi buka dengan sidik jari juga sudah diaktifin Nah, untuk ganti sandinya kita tinggal pilih aja Yang ganti sandi Nah, ini kan polanya tetap, tadi kita nggak tahu ya Ini caranya kita tap lagi sidik jari Nah, setelah tap sidik jari ini kita sudah bisa menggambar pola baru Untuk buka kunci privasi sandi yang baru Nah, ini setelah kita daftarkan Yaudah kita tinggal balik lagi aja ke file manager Dan sekarang kita sudah bisa membuka dengan pola yang baru Jadi, kita sudah bisa menggunakan banyak cara Yang pertama bisa menggunakan sidik jari Terus yang kedua sudah dapat bisa membuka pola yang baru Dan yang terakhir bisa menggunakan akun mie ya Kalau teman-teman punya akun mie Oke, jadi itu aja tips dan trik yang bisa saya bagikan Buat teman-teman Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang mengalami lupa password ya Sub indo by broth3rmax